Salah satunya, kalau seharusnya sakit, oke enggak berat, enggak sampai menimbulkan kecacatan, enggak menimbulkan kematian, oke kita bisa terima. Jangan sekarang. Kenapa? Fasilitas kesehatannya enggak nututi, nagesnya enggak nututi, obat-obatnya enggak ada, jangan sekarang. Besok kalau semuanya sudah aman. Syukur-syukur kalau kita enggak sakit, tetapi kita sudah punya kekebalan sendiri dengan cara imunisasi tadi. Ke atas sana, kita perlu proteksi. Dan salah satunya yang sudah kita coba kemarin adalah dengan menggunakan hidrogen. Inhalasi hidrogen. Kemudian kita sudah punya upaya dengan menggunakan vitamin A ivermectin. Kita sudah coba dengan stiker hologram ivermectin juga. Sekarang kita punya yang lebih kuat, yaitu stiker hologram ivermectin dengan e-force. Itulah upaya yang kita lakukan. Mudah-mudahan upaya ini bermanfaat berbuat semua. Begitu, teman-teman. Saya luruskan masalah harga tadi. Itu kan sudah dihitung harganya menjadi satuan. Jadi kalau seumpama ada orang beli dua, tapi harganya ikut yang sudah dihitung satuan, dapatnya dua, bukan dua lalu dapat tiga. Itu harus paket. Jadi maksud saya daripada kalian belinya satuan dua, dapatnya yang itu. Tapi kalau harganya ada paket, kalian dapatnya tiga. Jadi kalau sesuai brosur itu, kalian dapat tiga di hampir semua. Tapi kalau kalian mau beli satu, harganya satuan. Mau beli dua, harganya juga satuan. Bayarnya satuan, dapatnya satuan. Karena itu dibagi dari harga paket. Itu kita jadikan harga, jadikan barang, supaya masing-masing dapatnya lebih murah. Jadi kita semua dapatnya murah. Kan istilahnya saling tolong, kita kumpulkan yang beli. Yang penting kita segera dapat manfaatnya buruan sebelum nanti bulan depan kalau nggak promo, kita nggak bisa harga seperti itu. Kalau dibuat rebutan sama yang lain, terus gara-gara ini informasinya kesebar kemana-mana, orang beli semua, kan aku tetap ngitung, nggak mungkin. Kalau misalnya aku pun pengusaha, aku nggak bakalnya top 100 ribu item. Harga aslinya kalau beli satu berapa? 1.880.000 untuk yang gold, kalau yang silver 1.680.000. Itu kalau nggak ada promo ya? Harga bijian kalau nggak promo. Nah ini sekarang beli dua, free-nya satu. Makanya bisa ketemu ini harganya. Kalau yang gold 1.260.000, kalau yang silver 1.120.000. murah-murah sekali. Maka dari itu saya juga baru terima sore ini, saya juga nggak bisa... Yang saya rasakan, boleh saya share sedikit. Saya nggak tahu ini, beberapa hari ini penapasan saya itu kayaknya sangat tight. Karena saya memang ada problem asma. Cuma asma saya itu karena emosional. Kalau saya sudah panik atau apa, pasti penapasan saya itu agak terganggu, agak susah. Nah tadi itu saya memang mau cepat-cepat nih, mau acara Zoom ini. Wah, aku pakai ajalah. Cuma yang aku rasakan ini, paru-paru saya nggak terlalu sesek kayak biasanya. Kadang-kadang kan saya napahnya agak panjang, agak kayak orang lihat kok susah sekali. Nah untuk hari ini saya merasakan rada ringan. Nggak terlalu kayak paru-parunya dipegangin orang. Kalau bisa nafas, apalagi ya ini sistem respirator ini bagi saya sangat-sangat penting. Karena itu memang kelemahan saya. Kalau memang bisa membantu di sana, maka dari itu saya tidak pernah, saya pasti mencoba. Apapun kalau saya nggak mencoba, menurut saya, saya menutup pintu untuk membuat saya mendapatkan informasi yang lebih. Ada orang yang nggak lah, nggak mau coba. Selama saya masih mampu mencoba, saya akan coba semuanya. Nah dengan itu, apalagi produk Ultram. Saya memang berniat mengkoleksi semuanya, tak cobain semua. Cuma ini yang terakhir saya rasakan ini baru tadi sore ini. Jadi saya nggak bisa ngomong banyak-banyak seperti Bu Feni, Bu Yayu, moga-moga nanti ini akan saya pakai terus. Di luar atau di dalam nggak apa-apa. Pokoknya kalau nggak mau banyak-banyak itu, aku masuk ke dalam. Bagus itu di luar. Saya ke mana? Kalau saya ke pasar, jangan pakai ini. Saya juga asma mulai SMA, Bu Menjan. Saya terapi dokter water itu benar-benar hasilnya udah nggak pernah kambuh. Alhamdulillah sekali. Nggak usah pakai obat semprot-semprot ya? Nggak. Dulu beli minum antioksidannya produk lain, itu keluar duit setiap 3 bulan, harus keluar duit 2 juta lebih. Waduh, sekarang bebas hanya cukup air, enak sekali. Kalau memang dari Bu Yayu itu kan kita beli itu berapa kalau antioksidan yang ini ya, dibantu dengan antioksidan dokter water, mungkin bisa kalau menu dokturali separuh dari antioksidan itu bisa kita alokasikan ke yang lain dok. Jadi kita butuh separuhnya, separuhnya dibantu ini. Jadi masih agak hemat. Kalau Bu Yayu malah bisa menghilangkan semuanya. Maka on, Bu. Sudah, Bu. Sudah depend on. Yang penting mungkin dari Bu Yayu mau ngomong bahwa investasi yang dikeluarkan itu worth it. Jadi kalau dia beli dokter water dibandingkan dengan biaya pengeluarannya dia beli antioksidan, itu sudah jauh lebih hemat. Apalagi mungkin dengan produk dokter water bisa dipakai juga untuk seluruh keluarga. Jadi worth it. Value for money. Jadi jangan sampai orang berpikir kalau investasi kesehatan itu selalu rugi. Enggak. Apalagi masa pandemi. Tidak. Termasuk kayak tadi kita mikir, mau beli pendan? Ayo. Memang ada manfaatnya kok. Bukan barang bohong kok. Asal kita juga ngebicara penggunaannya itu juga enggak mahal. Kita bisa pakai. Why not? Kita cuma sharing. Oke. Kayaknya kita, Bu Feni, ada yang mau ditunjukkan lagi, Bu Feni? Rasa cukup ya. Apa? Mau tunjukkan apa lagi? Ada mungkin foto-foto testimoni sudah semua ya. Nah, saya pikir kita sudah membedah mengenai kalung e-force dari Altram ini. Dari teman-teman yang mau nanya. Kalau dari kita kan kita langsung ngobrol ya. Kalau teman-teman ada yang mau nanya yang penasaran, mungkin mau nanya tentang apa, tentang produknya, atau tentang mungkin ilmu di belakangnya, di baliknya, atau apa, silakan. Kita kasih waktu sebentar. Ini yang terakhir mamanya Ale sudah dijawab ya. Jadi jatuhnya berapa? Kalungnya itu sudah tahu. Satu juta sekian tadi ya. Satu juta sekian tadi ya. Saya senangnya kalau kita beli sesuatu, untuk sesuatu ini terus dibedah sama secara oleh dokter Ali, ini mengandung apa, cara kerjanya bagaimana, kenapa itu bisa membuat tubuh kita jadi semakin enak. Enak itu dalam spektrum, broad spektrum ya. Enak itu kan ngomongnya comfort. Tapi kalau saya, saya langsung merasakan di organ paru saya. Paru-paru saya dok. Jadi lebih cepat. Kalau untuk semua kayaknya sudah kita berikan ke yang hadir di sini, saya pun juga turut mendengarkan. Karena saya kalau ikut seminarnya dokter Ali, saya jadi moderator. Sapi saya juga ikut mendengarkan. Dan informasi itu berguna buat saya untuk bisa mengerti, dan waktu kita memakai ini kita tenang. Kita tahu itu untuk apa, terus bagaimana kerjanya di tubuh kita. Oh ya pokoknya bagus, pakai saja. Selalu harus ada alasan. Alasan itu sebisa mungkin itu masuk logika. Bisa dipikirkan itu bukan orang membuat alasan asal produknya laku. Enggak. Kalau aku masih tak pikir. Kalau bermanfaat, dasarnya apa, dan apa alasan aku pakai, atau aku merekomendasikan ke orang. Kalau itu enggak bagus pasti enggak saya rekomendasikan. Ada juga Pak. Kebetulan Bumiwi ini yang terlibat. Terlibat kalau saya punya ide penelitian. Jadi salah satunya kemarin aku ngomong ke Bumiwi, kayaknya ini bisa dipakai untuk antivirus ini. Karena aku lihat ada beberapa pasienku yang mulai tumbang, padahal udah terkasih informekin dari yang lain. Tapi ya sukunya enggak parah. Ya kan derajat beratnya infeksi juga beda, kondisi seseorang itu beda. Terus aku mikir, kalau kita bisa kombinasi dengan pendan gimana. Bumiwi ngomong. Oke lah, coba aku bicarakan dulu ya, sama Bu Penny dari pihak Alkan, kira-kira bisa enggak dia ngasih informasi dari sisi produk. Oke. Terus aku cari informasi dari sisi ilmunya saya. Terus yang jadi bocoran sebelum kita tutup Bumiwi, yang paling penting. Penelitian kita yang terakhir nih, yang aku minta 200. Aku lagi membuat, aku lagi membuat ya teman-teman ya, tetes hidung, biasa tetes hidung enggak, tetes hidung untuk menyembuhkan Covid. Aku udah ketemu ramuannya. Ini sedang minta tolong mata hati untuk membuatkan. Jadi aku udah minta mata hati untuk membuatkan. Aku lagi bereksperimen untuk, ini eksperimen ya, jadi ramuannya sudah, untuk frekuensi sudah, karena aku belajar dari beberapa produk yang lain. Ini mungkin satu-satunya di dunia ya, nanti aku mau dicoba di Bekasi dulu. Aku mau buat 200 botol, kalau dicoba, kalau ini sukses, kita udah punya langkah nggak cuma pencegahan ya, tapi kita juga bisa mempercepat penyembuhan. Ini bocoran ya Bu Mingwe, jadi kita udah mengembangkan lagi sampai sana. Selama berapa bulan aku bertapa ini. Udah dapet berapa banyak. Bertapa. Iya bertapa ya. Memang kalau kita membayangkan otaknya dokter Ali itu kayak popcorn maker itu ya. Otaknya diberikan tak terhingga tadi itu. Betul-betul, ketahuan rahasia ya. Ada terus ya, idenya udah terus ya. Cemas ya. Hatinya biar lapang juga diginikan ya dokter. Iya, jadi kalau menurut saya satu. Nomor satu, selalu berfokus pada solusi. Jadi kan kita lagi cari cara supaya kita nggak kena infeksi. Tapi kalau sudah kena, gimana caranya kita sembuh tanpa cacat. Nah, itu yang dipikirkan ya. Jadi ya kita bersyukur ya. Aku kenal Bu PNI itu udah lama ya. Lama banget. Ya nggak kontak juga lama banget ya. Baru kontak sekian bulan yang lalu. Baru ketemu pribadi itu baru kemarin. Baru kemarin berapa minggu yang lalu baru ketemu ya setelah sekian tahun ya. Ngomong ya cuma lewat video ya beberapa waktu yang lalu. Ternyata menurut saya ini mungkin jalan Tuhan ya. Untuk menunjukkan ke kita, ke komunitas kita bahwa ternyata ada satu produk. Kita ngomongnya satu. Karena waktu itu baru kepikir baru produk dokter water ya. Yang akhirnya bisa kita kembangkan nggak cuma diminum. Tadinya kan kita cuma minum ya. Ternyata bisa kita kembangkan sampai diinhalasi ya di anak-anak kita ya. Sampai meningkatkan fokus, regenerasi sel sampai diinhalasi. Malah sekarang naik lagi, naik kelas lagi. Inhalasinya itu bisa ngobatin COVID. Kan kita udah naik kelas. Mudah-mudahan nanti itu dibahas ya di hari minggu besok. Yang mendengarkan juga lebih semangat. Kemudian kita juga punya produk lain. Tadi kan baru satu produk water ya. Kan ada produk lain, efforts yang kita juga bisa manfaatkan. Ya memang sudah waktunya ya. Harus ketemu. Namanya kalau kita ngomong itu hidup itu bukan masalah kebetulan. Kenapa kok saya harus kenal Bu Remy? Kenapa saya sekarang kenal Bu Yayu? Kenal Bu Mipe? Kayak kita sekarang di komunitas kenapa kita harus saling ketemu? Memang kita disifatkan ya memang saling mengisi, saling membantu di kehidupan ini. Sangat mudah. Kita juga punya acara untuk besok dok, besok pagi dengan Profesor Teres. Oh, kesehatan gigi. Kesehatan gigi. Dan juga hari Minggunya besok yang Sabtu pukul 2 siang, hari Minggu juga ada dengan Pak Agus, Bu Feni pukul 2 siang juga. Dengan topik yang berbeda. Dua-duanya ini topiknya benar. yang dengan Prof. Tere itu mengenai gigi di anak-anak spesial kita. Dan hari Minggu, solusi kesehatan untuk di masa pandemi ini. Sehat tanpa obat. Tanpa obat. Dan di masa pandemi dengan Pak Agus. Pak Agus juga adalah seorang pembicara nasional dari Altram. Jadi, kedua acara ini punya arah yang berbeda. Jadi, kita harapkan supaya... kita harapkan para orang tua, para teman-teman, sahabat semuanya bisa mendengarkan acara ini. Acara dari dua orang yang berbeda dari sisi yang berbeda. Yang Prof. Tere itu lebih ke arah kesehatan gigi. Yang ini lebih bagus dengan solusi sehat tanpa obat. Nah, itu kenapa kita gaung-gaungkan terus. Terus terang saja, saya juga bingung dengan masa-masa pandemi ini. Dr. Ali sudah memikirkan kalau orang yang belum kena, pencegahannya bagaimana. Kalau sudah kena, bagaimana? Dr. Ali berpikir dari bulu ke hilir. Yang saya ngomong, memang Dr. Ali itu komitmennya untuk memikirkan hal itu. Saya mikirkan itu mungkin Dr. Ali itu mikir terus mungkin. Enggak seperti kita... Tiap kali telepon Dr. Ali, selalu ada hal yang baru. Dan itu yang saya ngomong, kalau ketemu beliau telepon sama Dr. Ali, pada waktu saya nyetir mobil, itu paling susah. Karena saya enggak keburu buat not. Karena saya mau sudah dok segitu saja. Kalau enggak begitu, bisa berlapis-lapis. Itu pengalaman saya sama Dr. Ali, komunikasi dengan Dr. Ali. itu. Terima kasih.